Inline News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Teh Zara Aditya. Misa, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum menerima titik koordinat lokasi pembangunan Ibu Kota Negara yang baru. Data sementara yang dimiliki oleh PMKP Kutai Kartanegara hanya lahan seluas 6.900 hektare di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut Kepala Badan Pencana Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, Pihaknya masih menunggu data resmi terkait titik koordinat lokasi pembangunan Ibu Kota Negara yang telah diletapkan pemerintah. Meski demikian, PMKP Kutai Kartanegara telah menyiapkan 6.900 hektare lahan untuk lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Di prediksi, luas lahan untuk Ibu Kota baru akan terus berkembang. Ketika kami melihat posisi yang terakhir setelah diumumkan kemarin itu, setidaknya posisinya kemungkinan yang masuk ke Bukar itu tidak kurang dari sekitar 6.900 hektare. Yang terletak di Kecamatan Samboja, kemudian itu berbatasan juga dengan Kabupaten Penajaran Pasar Ketara. Kami belum tahu persis apakah itu 50 persen atau 5 persen, karena memang kita belum ketahui titik koordinat, posisi koordinatnya di mana. Sehingga kita tidak tahu apakah lebih luas yang masuk ke Kabupaten Ketekatan Negara atau lebih luas masuk ke wilayah Panajam Pasar.